Penggalan waktu yang saya punya, lalu saya catat menjadi sair, lalu susun nada, lalu pengen gitar, jadi lagu. Lalu saya simpen, saya rekam. Nanti kalau jodoh, direkam, dibikin musik. Kalau seneng, nanti ditawarin ke manajemen, dijual. Jadi musik, bagian dari waktu saya, penggalan waktu saya, saya sedih, saya marah, saya seneng. Atau apa, itu ya saya lewat, atau pikiran-pikiran politik saya, lewat lagu. Waduh, pernah saya berangan-angan, ada hawayan sadra, tapi meninggal. Saya sempat, dia pernah bikin musik teater, Mas Willy dulu, saya lihat, wih, lalu dia pernah main di pasar seni dulu. Waduh, saya bangga, tapi belum sempat, dia kesakit, dia belum jodoh. Kerinduan saya ingin kerjasama musika, musika rupanya kan banyak artisnya ada, akhirnya kayak Noah Niji, Gesa, Masif itu bikin lagu bareng sama saya. Kalau mereka bareng-bareng, lalu mereka juga menyanyikan lagu-lagu lama, saya yang mereka anggap cocok dengan keren semain baru. Setiap konser punya cerita sendiri, punya hal yang menarik, justru itu yang membuat sebetah juga di dunia ini. Ya memang, dari panggung ke panggung sama, tapi kan, juga gak sama juga. Ya, ada, apa, ada semen tiga lagu, itu baru, lagu itu semua. Pertama, ada waktu sekitar 10 menitan bebas. Terus, saya, musiknya bebas juga, bikin di panggung, pikiran juga, tapi, tapi, mungkin, saya tertarik, ini lho, untuk, untuk, apa, mengingatkan ya, saya tahu banget lho, makin, bahwa, ini lho, Presiden pernah ngomong ini, Kayak janji, itu ya, sekarang jangan cuman sedar janji, tapi, buktiin, buktiin, ini lho, siapa tahu lupa, jadi ingatin aja, kan di media aja, tulis, siarin, udah, lalu itu satu. Kedua, ya intinya, mudah-mudahan janji Jokowi itu bukan janji company lah, gitu. Terus, yang kedua, saya dapet sair dari, dari ini, dari Bambang Wijayanto, KPK, tentang, saya tertarik dengan persoalan korupsi, tapi kan saya bukan pakar, saya gak ngerti persoalan, saya pikir siapa yang ngerti persoalan. Mas Bambang, jembang sair, ada tiga sair saya, tapi yang saya bawain cuman satu sair, judulnya lawan korupsi, tentang optimisme dia, bahwa, pasti korup akan hilang. Kalau, kalau kita jujur, kalau kita blablabla, dan itu yang akan saya bawakan. Lalu yang terakhir, lagu saya sendiri, untukmu Indonesia, yang tentang, pokoknya, ya gue cinta sama Indonesia, kalau lu rusak Indonesia, gue akan lawan lu, gitu. Jadi intinya, ya itu, gak bentuk cintaan saya terhadap, terhadap, tiga lagu baru yang akan saya terhadap. Bahwa akan di segmen terakhir, tadi. Mobilku banyak harta berlimpah, orang memanggilku, bos diksekutif, tokoh pampan atas, atas kalanya, asyik! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!